Tidak bisa, Deadly Poison Stinger yang sangat-sangat deadly dari seorang Kirito Bener sekali, sangat-sangat deadly ya Ditambah ada buff merah juga dari seorang Kirito Dan ini akan menjadi Free Little Crab Free Little Crab disana, tapi Kirito justru tidak ada Asunanya ya Sayang sekali, tapi kalau kita lihat kali ini Patapon Terkena Flameshot juga, mencoba untuk mundur, masih coba dikejar sama Azoa Tapi masih ada Ring of Order Udah, udah gak ada apa-apa Tapi Jay, akhirnya pasti bisa men-shutdown seorang Dojo kayak ML sendirian Enggak sih, kedua sama Joker Hmm, agak sedikit sulit kali ini Azoa ternyata yang lempar dengan Ejector yang mungkin tadi ya Bener banget Dan baru mendapatkan level 4-nya, mungkin akan ada Ganking di arah bottom lane Dan didapatkan lagi untuk Kirito ya sekarat Aduh, mati sini harusnya Azoa melempar ke belakang, tapi Wong Koko jadi target pertama seorang Jay Tapi Jay-nya bisa mendapatkan ke arah Kirito di sisi belak Oh-oh, Jay Bagus banget dia tidak langsung menggunakan Ejector Sensei Tapi lihat di bawah Jay-nya Bonsing Ball kali ini Jay-nya masih mencoba untuk mendapatkan Kirito Tapi dari situ langsung ada Molten Side juga dibuka sama seorang Hinel Mengunci karena Joker kali ini Dan kalau dapetin kill selanjutnya Inferno di sana Tapi Joker masih bisa terkabur dengan Foulsen Poundernya ya Oh-oh, baik banget backup dari seorang Hinel membuat Jay-nya masih bisa bertahan Dia masih bisa untuk cabut dan belum tertumbang Plus 3 poin kill dari seorang Jay 3 poin kill dari seorang Jay Hah? 3 poin aja ya? Makanya ini bakal enak banget dari Gashen-nya nih Iya bener juga, tapi kita lagi dilempar ke belakang Joker Dan langsung saja menjadi mega kill untuk seorang Jay kali ini Sudah ada 4 pagi-pagi Bener banget dan Oke ini jadi pelajaran juga buat aku ya Melihat Gashen yang sekarang permainannya dari Jay ya Dia nggak langsung menggunakan Incandence ya Jadi bener-bener kayak Dia manfaatin Oke, sword spike dulu Slaughter Terus masukin Kalau misalkan belum mati Dia lempar lagi Jadi kayak Dia masih punya skill escape-nya 2 kali Jadi Incandence-nya terus baru nge-slide lagi Tapi kita langsung terdinyo Terpaksa membuka Inferno-nya Untuk memukul sedikit mundur dari seorang Hellcart Tapi Hellcart-nya masih bisa terkabur dari red buff-nya sendiri Wow, tapi kita lihat lagi Joker disana Berhadapan dengan seorang Azer Tapi langsung aja Hurricane Dance memukul mundur pergerakan dari seorang Hell Bener banget Belum ada apa-apa nih Belum, belum, belum Masih belum Yang juga hanya membersihkan saja di atas Mungkin mau diserang kah? Tapi agak sedikit nggak mengenakan Kalau misal sampai diserang Karena itu level 5 plus level 7 ya Tapi Wongkoko langsung Terence Rensi Disana memukul mundur pergerakan dari teman-teman Siren Is for Tapi Wongkoko jadi makanan publik di sebelah sana Doyok langsung mengeluarkan Dia punya energy impact-nya Tidak ada follow-up Dibantuin ya? Dibantuin 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 Digendong ya dong maksudnya Iya, sebenernya Digendong Dilempar ke belakang Dan turtle-nya kebuka bebas juga untuk Siren Betul Bahkan dapet turut juga Oke Dapet turut dari sisi fans Dari game pertama ya Kalau kita lihat fans itu punya Kebebasan farming banget ya Tapi kita lihat lagi kali ini Langsung membuka Dari feeder ice strike-nya Hanya untuk memukul mundur pergerakan sedikit Dari teman-teman Siren Belum bisa menggunakan kombo dengan energy impact Dari seorang Doyok sendiri kali ini Wow Tapi kita lihat dari ini Masuk ke menit 4 menuju menit 5 1-5 kali ini 5 kill dipegang sama tim Siren Dengan keuntungan 3.000 dipegang sama tim Siren Tapi kita lihat kali ini Langsung ada Dead Sonata Eh, sorry Purify, dia langsung cabut Dan Kalau gak salah tadi ada Flameshot ya Iya, Flameshot Mirip Dead Sonata Mirip, iya Jadi Kayaknya salah ya Tapi kita lihat kali ini Langsung ada Pernarikan dari seorang Patapun Divine Judgment Tapi kita lihat lagi Azar Lampar ke belakang Wokoko Kamu kemana Terence juga disana Tapi saya Nyawamu hanya Dimakan begitu saja Tapi Joker Kali ini Hurricane Desmar Dibukakan Ternyata agak sedikit terlambat Ternyata Hurricane Desmar Dan menjadi Makanan ketiga Untuk tim Siren Esports Azua Ah, miss tadi Soft spike-nya Sayang banget Jadi gak bisa dapetin Azuanya Dan mid lane-nya Juga mungkin akan pecah 8, 2 Kedudukan sementara Dan ini benar-benar Enak banget Siren Tinggal gimana Caranya mereka Jaga temponya Dan kalau bisa Menangin sebelum late game Kenapa? Kenapa sebelum late game? Karena kalau Menurut aku Gashen Kalau udah Ini udah enak banget nih Gashen nih Abis ini dia Nambah lagi itemnya Semakin sakit juga Terus yaudah Tinggal ngeburst musuh-musuhnya Dengan levelnya juga Masih di bawah dia Itemnya juga masih di bawah dia Masih Itu beda 2 level Setelah dia level 9 Sedangkan yang paling tinggi Mereka level 7 Sudah enak banget Ditambah juga Dia dapet buff merah Dia dapet buff biru Ini udah benar-benar Kayak tinggal ngeburst Tinggal gimana caranya Masuk war-nya Dan langsung ditarik Lihat Akai-nya Tipis banget ya Joker langsung bisa disiap Dan Wongkoko Teres Sekiranya tiga disana Tapi Azlowa Dan juga Wongkoko Bakal jadi makanan lanjutan Untuk Jay disini Permainannya sangat cepat Masuk gak? Dibilang Oh doyok Sayang sekali Inkadensnya gak masuk disitu ya Mati si doyok Tapi dahinel disini Deadly Poison tinggal Bye Wah Baik banget Girito Dan Jay-nya So Spike-nya kalau masuk Masuk sih Tapi keminian Masuk sih Cuman doyoknya keluar map Jadi gak bisa Gue jadi kebayangin juga Kalau Gashen ngikutin Gimana ya? Feelingku sih nabrak tembok ya Gitu ya Jadi kayak pas ngikutin Ada tembok Kestop di tembok Semua gara-gara lo Maaf ya Jadi mikirin semuanya ya Orangnya kepoan sekarang Wah tapi kalau kita lihat Sarah Goldthin disini Benar-benar di-lead banget Sama tim Siren Esports Ini 7.000 by the way Di menit ke Belum ketujuh Belum menit ketujuh Tapi 7.000 bedanya Kalau tadi perbedaan Antara Gashen dan juga Doyok itu berbeda Sekitar 2.000 lebih ya Secara gov-nya Apakah disini Gara-gara permainan Agree 7 dilakukan Sama tim Siren Tapi kita lihat Disana Wild Dragon Belasih keluar Keluar ke Sama Azua Belasih mencari Satu takut Wongkovo pun Kena punishment Sangat besar Bahkan Joker Menerima damage Sangat besar Dari dia punya Dead Sonata Wah bener banget Hanya untuk Seorang patapon Mereka mengeluarkan Dua source ultimate Dari Hurricane Densei Akai Sama dari Azua Death Dragon Dan fans Oke dia bikin potion Biar tidak Sengaja terlempar Kayaknya Kadang begitu ya Punya temen Soalnya kadang-kadang Begitulah Tapi Holy Crystal Juga udah dimikin Sama Jay Semakin tajir aja Dengan ada Clemity Reverse Ditambah dengan Holy Crystal Sekarang Net Bener Tinggal dia dapetin Level ke-12 nya Semakin sakit juga Karena Magic Power nya Semakin meningkat Ketika Level dari Gashen nya Juga meningkat Musuh diambil Wah udah sih Ini harusnya Ini harusnya Bakal jadi Game nya Siren Kalau mereka Tidak melakukan Kesalahan Secara Berturut-turut Atau enggak Kayak tadi Mainnya terlalu sabar Jadi Gitu ya Tapi Kalau misalnya Kita lihat secara Draft Kemungkinan Di late game nya Beratan ke arah Siapa? Kalau di late game nya Sebenernya Kalau di late game nya Lebih berat ke arah Geek Fam Geek Fam ya Tapi kalau misalkan Kumpul Komunya jalan Bisa aja Oh dia lempar Tapi Wong Koko Disitu Terrence Risa kena Ke arah Seorang Azul Azul berhasil melakukan Way of Dragon Kali ini Mencatat seorang J J nya hilang Langsung membuka OO Masih ada mega kill Disitu dari seorang Granger Walaupun udah ada Vader Ice Rack Tidak berhasil membunuh Teman-teman dari Sirene Seperti lainnya Itu yang aku maksud Kalau misalkan Silence nya On point banget Ke arah core WF Dragon nya juga Tadi masuk ke arah J nya J nya bener-bener Gak bisa gerak Kena silence Gak bisa cabut Ya sudah Jadi bener-bener Gampang banget Plus ada damage turret juga Kalau salah tadi Di arah tengah Ya karena kan Ditenangnya Karena turret Jadi kayak Langsung ngeburst banget Dan akhirnya Sumbangnya lebih gampang Tapi Azul Disana bakal menghentikan kah Ternyata tidak Disitu malah Kenapa Nisman 2 Bakal mati kah Tapi masih bisa ditahan Sama seorang Joker Kali ini Hampir saja menjadi Dua kill yang didapatkan Oleh tim Siren Disana Wow tapi kita lihat Hinel masih cukup nyaman Berada di sisi bawah Disini masih mengganggu Pergerakan Dari teman-teman Geek Fam Junior Dan ini harusnya Seperti yang Terima kasih banyak Dan langsung di wipe out lagi Dan langsung di end game Seperti yang aku bilang Ini game untuk Team Siren Esports Dan langsung dikelarin kah Masih bisa diusir ternyata Masih bisa diusir Masih bisa dihirikan Dan sekali ini Memukul mundur Teman-teman Dari Siren Esports Bentar ya Saya mau ke ruang player dulu ya Pengen ngecitak Kepalanya si Jay Boleh gak? Kenapa? Itu udah bisa menang harus ya Tapi dia malah masuk ke Base musuh tadi Jangan-jangan Gak boleh Kalau Geek Fam 6 Kamu pusat berapa kali? Ini aku yakin banget Sebenernya gamenya Siren ini Cuma kalau mereka nge-troll lagi Aku gak tau Apa yang terjadi sama Edward ya Dan kita lihat disana Terence Rains Berhasil mengenai fans Disitu Terus dihirikan Dan saya sangat cahaya Amik disana Kita mendapatkan Fiden Ice Knight Berhasil mendapatkan satu Tapi kita lihat disitu Joker bakal menjadi Bulan-bulanan Dari teman-teman Siren Esports Disitu langsung Membuka Flameshot-nya Mengunci satu lagi Patapun Akankah jadi makanan selanjutnya Tapi masih bisa untuk mundur Ring of Honor juga disana Ini udah ada Hellcard Ini enaknya disini Susahnya Kalau menurut aku pribadi Geek Fam masih punya Feeder Ice Rack Dari sisi jauh Masuk ke ini Witternya agak susah ya Mohon maaf nih Iya ini Kalau nge-troll sih Aku gak tau ya Hei hati-hati ya Anak-anak tim Siren ya Kamu belum tau Edward Kalau senyumannya sudah menghilang Jangan-jangan Gaji kamu juga menghilang Bulan ini Menarik ya Tapi final kali ini Bakal jadi makanan Untuk teman-teman Dari Game Fam Junior Kalau kita lihat kali Boyok Hampir saja Tersyato disana Tapi berhasil Ternyata diambil Disitu Molten Dan juga Inverna Sangat menarik Dari seorang Hina Masih mampu bertahan Tapi kita lihat disana Akhirnya bertukar Dengan satu Untuk satu Disitu Tapi Azua Disisinya lain juga Belajar disantun Sama teman-teman Dari Siren Esports Dan ini hanya Terisisi satu Baru lagi Sebelum Lord Akhirnya diambil Sama teman-teman Dari Siren Esports Tapi Joker Juri kan dance Coba tak bertahan Apakah kamu bisa Ya sticker aja terus Tapi saing sekali Rap Sony Gun Dan langsung Di shutdown gitu aja Dan kita lihat Jay Apakah kamu Masuk ke base lagi Mau bercanda lagi kan Enggak Ternyata langsung Dihajar Dan langsung Ditarik Ini bakal menjadi Push langsung Untuk team Siren Akhirnya jadi push langsung Disini Hanya tersisa Azua Dan juga Parsha Sepertinya Doyok Dan juga Azua Kali ini Tapi tidak bisa berbuat Banyak Dan berhasil Berlatikan Mega Kill Kali ini dengan Base yang berhasil Diambil Sama teman-teman Dari Siren Esports Aduh Bentar ya saya ke talent dulu ya Mau ketemu Jay dulu ya Mau kenapa Mau diapain Mau diapain Mau saya lose palanya Oh gitu Anak pintar Oh gitu Gashen kamu pintar Gashen kamu pintar Game 1 tadi Kamu mau kamu ngapain Game 1 Aduh Hey gaya-gaya lagi Hahaha